Guna mengamankan perayaan Nataru atau Natal dan Tahun Baru, sebanyak 435 personil gabungan di Kota Pekalongan disiagakan. Sebanyak 435 personil gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, pemerintah Kota Pekalongan hingga organisasi masyarakat disiagakan dalam rangka pengamanan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 atau Nataru. Kesiapan itu terlihat dalam gelar Pasukan Operasi Lilin Candi 2023 yang dipimpin oleh Kapolres Pekalongan Kota AKBP Doni Prakoso Widamanto, berlangsung di lapangan Mataram Kota Pekalongan dan turut hadir bersama Kasdim 0710 Pekalongan. Kapolres Pekalongan Kota AKBP Doni Prakoso Widamanto menyampaikan bahwa dengan digelarnya Operasi Lilin Candi 2023 dan diterjunkannya ratusan personil gabungan ini menandakan bahwa Kota Pekalongan siap mengamankan perjalanan peribadatan Natal 2023 dan pergantian Tahun Baru 2024 agar dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan kondusif. Operasi Lilin Candi 2023 sendiri berlangsung mulai dari 22 Desember hingga 2 Januari 2024. Menurutnya, menyambut Natal 2023 personil gabungan juga sebelumnya akan melakukan sterilisasi gereja dan mengarahkan anjing pelacak untuk memberikan rasa kenyamanan dan keamanan ibadah umat Nasrani. Biaknya menilai sterilisasi gereja ini sebagai bentuk kewajiban untuk melaksanakan Standar Operasional Prosedur atau SOP dalam pengamanan tidak hanya di gereja saja melainkan juga di objek-objek vital lainnya serta tempat keramaian masyarakat. Untuk di wilayah kota Pekalongan disiakankan sekitar 435 personil kita maksimalkan dengan keterbatasan tersebut kita lakukan kegiatan operasi Lilin Natal 2023, Tahun Baru 2024 Kegiatan yang kita lakukan adalah melakukan pengamanan utamanya adalah di gereja kemudian juga karena ini libur yang cukup panjang sehingga kita juga menitik beratkan atau berfokus pada tempat wisata dan juga tidak lupa pada kegiatan arus transportasi baik kegiatan transportasi masyarakat maupun transportasi bahan pokok sebagainya Usai melaksanakan apel gelar pasukan Ops Lilin Candi 2023 dilanjutkan dengan pengecekan kendaraan Dinas yang akan digunakan untuk operasional dalam pelaksanaan tugas Ops Lilin Candi 2023 di kota Pekalongan Saya Frobani, Batik TV melaporkan